Tidak lama setelah dia kembali ke rumah, Linlong menerima pesan. Pemimpin klan ingin dia mendiskusikan sesuatu dengan pemimpin klan. Tuan muda, saya mendengar dari ahsi bahwa klan Su baru saja pergi. Mereka tidak akan menanyakan apapun dari Anda, bukan? Xiao Dai bertanya pada Linlong dengan cemas. Mereka segera tiba di sini. Linlong tersenyum tanpa sedikitpun rasa khawatir di wajahnya. Xiao Dai, jangan khawatir. Aku akan segera kembali. Linlong lalu keluar dari kamar. Setelah melewati dua gang, dia sampai di halaman pemimpin klan Lin Kingshan. Penjaga Lin Kingshan di depan rumah sepertinya sudah menunggu lama. Ketika dia melihat Linlong, dia berteriak ke dalam rumah, Tuan, Tuan muda Linlong ada di sini. Biarkan dia masuk. Suara tua Lin Kingshan datang dari dalam. Setelah sedikit mengangguk pada penjaga, Linlong melangkah masuk. Satu-satunya penerangan di rumah itu adalah ruang kerja. Jadi, setelah masuk, Linlong langsung menuju ruang kerja. Pintu ruang belajar tidak terkunci. Setelah mendorong pintu hingga terbuka, Linlong melihat punggung Lin Kingshan menghadapnya. Lin Kingshan sedang melihat lukisan di ruang kerja. Kata-kata di lukisan itu sangat kuat dan mengandung semacam seni bela diri. Kakek, Linlong berhenti dan memanggil dengan hormat. Masuk dan duduklah. Lin Kingshan berkata dengan tenang. Tidak ada emosi dalam nada bicaranya. Linlong mengambil beberapa langkah ke dalam, tapi dia tidak duduk. Sebaliknya, dia langsung ke pokok permasalahan. Kakek, aku tahu kamu memanggilku ke sini karena masalah hari ini. Jadi, kenapa kita tidak bicara secara terbuka dan jujur? Alis Lin Kingshan berkedut saat mendengar kata-kata Linlong. Menurutnya, Linlong yang salah hari ini. Awalnya, dia ingin menggunakan metode yang sama yang dia gunakan untuk memberi pelajaran kepada generasi muda untuk menekan Linlong. Dia tidak menyangka Linlong tidak mengambil jalan normal. Saat junior lain melihatnya, mereka semua tampak takut dimarahi. Tapi bocah Linlong ini, dia jelas tahu bahwa dia sedang dimarahi tetapi tetap bertindak tanpa rasa takut. Benar sekali, jika bukan karena itu, dia tidak akan melakukan apa yang dia lakukan hari ini. Memikirkan hal ini, Lin Kingshan berbalik tanpa daya. Dia tahu bahwa metode asli mengajar Linlong tidak akan berhasil. Ketika Lin Kingshan duduk di kursi di belakang meja di depannya, Linlong mengikutinya dan duduk di kursi di sampingnya. Melihat ekspresi acu tak acu Linlong, dan memikirkan apa yang dikatakan keluarga Su barusan, Lin Kingshan tidak bisa menahan perasaan sedikitpun kemarahan di wajahnya. Dapat dikatakan bahwa kebangkitan Linlong baru-baru ini telah memungkinkan dia untuk melihat masa depan keluarga. Siapa yang mengira Linlong akan begitu merepotkan dan menyebabkan masalah besar secepat itu? Dia tidak hanya menamparkan pantat Su King Ching di depan semua orang, dia bahkan memanfaatkan Su Ran Ran. Dia membuat musuh bagi keluarga Lin. Dari fakta bahwa keluarga Su telah mengirim seseorang untuk meminta, terlihat jelas betapa Su menghargai masalah ini. Kalau dipikir-pikir, ini sudah diduga. Bagaimanapun, mereka telah menindas keluarga mereka. Jika keluarga Su tidak bereaksi apapun, bagaimana wajah keluarga Su untuk terus tinggal di kota Cuxi? Terlebih lagi, Su Ran Ran sudah memiliki tunangan, dan tunangannya adalah putra Jenderal Besar Kota Angin Hitam. Memikirkan Jenderal Besar Kota Angin Hitam, Lin Kingshan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ini bukanlah orang biasa. Dapat dikatakan bahwa kekuatan keluarga Lin tidak cukup untuk menghadapi Jenderal Besar Kota Angin Hitam. Setelah membuat musuh yang kuat entah dari mana, ekspresi Lin Kingshan berubah menjadi lebih buruk. Lama, apa yang terjadi hari ini? Lin Kingshan bertanya dengan wajah dingin. Lin Long tidak menjawab. Sebaliknya, dia bertanya, Kakek, apa yang dikatakan keluarga Su? Melihat Lin Long tidak menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan, kemarahan di hati Lin Kingshan semakin besar. Tanpa sadar suaranya meninggi beberapa oktav. Lama sekali, kamu telah menjadi musuh yang sangat kuat bagi keluarga. Apakah kamu tidak menyesal? Lin Long tersenyum tipis. Kakek, masalah ini bukan tentang mencari musuh. Ini hal yang baik. Ini hal yang bagus. Lin Kingshan benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan Lin Long. Tentu saja, kamu bisa berpikir seperti ini. Su King Ching dimanfaatkan oleh ku di depan umum. Dia tidak punya siapapun untuk dinikahi, jadi pada akhirnya, dia hanya bisa memilikku. Dengan cara ini, keluarga Su tidak akan keberatan. Untuk lamaran pernikahan kita, kata Lin Long. Sudut mulut Lin Kingshan bergerak-gerak. Itu masuk akal. Meskipun dia tidak tahu mengapa Lin Long melakukan hal seperti itu, jika memang seperti ini, itu mungkin bukan hal yang buruk bagi keluarga Lin. Tapi, kenapa kamu memanfaatkan Su Ran Ran? Memikirkan hal ini, Lin Kingshan tidak bisa tetap tenang. Masalah pertama bisa saja diatur tanpa malu-malu melalui pernikahan, tapi masalah kedua tidak akan semudah itu. Bagaimanapun, tunangannya adalah putra jenderal kota angin hitam, Zhou Mingzi. Kakek, ini semua salah paham. Lin Long merentangkan tangannya. Salah paham. Jangan mengira kakekmu mudah dibodohi. Lin Kingshan mencibir. Setelah mendengarkan orang-orang di sekitarnya dan kemudian menyimpulkan kejadiannya, Lin Kingshan 100% yakin bahwa Lin Long melakukannya dengan sengaja. Lagipula, bagaimana mungkin orang biasa hanya merusak pakaian pihak lain dengan keterampilan bela diri seperti Koiling Dragon Defense. Bahkan jika itu dia, dia hanya bisa melakukan ini. Jika menurutmu itu bukan kesalahpahaman, maka tidak apa-apa. Longer bisa memikul masalah ini dan membiarkan keluarga Su dan anak buah Jenderal Zhou yang menanganiku. Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Keluarga Su bukanlah sesuatu yang bisa kamu tangani, apalagi Jenderal Zhou. Apakah kamu tidak memiliki rasa takut di hatimu? Lin Kingshan berkata dengan dingin. Tentu saja bersikap berani bukanlah hal yang buruk. Yang membuat Lin Kingshan tertekan adalah Lin Long di depannya tidak memiliki kesadaran sedikitpun. Kakek, aku, Lin Long, ditakdirkan menjadi naga yang terbang di langit di masa depan. Kota angin hitam kecil ini, Cu Xizen, tidak akan membuatku merasa takut sama sekali. Lin Long berkata dengan ekspresi serius. Jika di masa lalu, Lin Kingshan pasti akan berpikir bahwa Lin Long adalah orang gila, tetapi sekarang, Lin Kingshan tidak berpikir demikian, karena tubuh Lin Long tiba-tiba menampakkan aura yang sangat kuat. Ini adalah manifestasi dari rasa percaya diri yang ekstrim. Baiklah, sudut mulut Lin Kingshan bergerak-gerak lagi, lalu dia berkata tanpa daya, kamu kembali dulu. Setelah Lin Long pergi, Lin Kingshan duduk sendirian di meja dan merenung. Saat ini, dia tampak sangat berkonflik. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus memilih. Jika dia memilih jalan pertama, keluarga Lin pasti akan mengambil risiko besar. Namun, jika dia memilih jalan kedua dan membiarkan Lin Long menanggungnya sendiri, maka dia akan mengabaikan Lin Long sepenuhnya. Lin Long bisa dikatakan sebagai harapan masa depan keluarga Lin. Jika mereka menyerap pada Lin Long, kemungkinan besar akan sulit bagi keluarga Lin untuk bangkit di masa depan. Untuk melindungi atau tidak melindungi. Sangat sulit bagi Lin Kingshan untuk membuat pilihan. Malam ini, dia tidak tidur sama sekali. Dia duduk dengan tenang di meja dan memikirkan pertanyaan ini, mempertimbangkan pro dan kontra dari berbagai aspek. Baru setelah langit di luar jendela menjadi cerah dan cahaya menyinari jendela ke meja, dia akhirnya mengambil keputusan. 32. Beraninya dia. Su Tian Hua mengambil surat itu dari pengurus rumah tangga dan membukanya. Setelah membacanya, ia langsung merobek surat tipis itu menjadi beberapa bagian. Aku bisa mentolerir dia tanpa malu-malu meminta aliansi pernikahan setelah memanfaatkan King King, tapi apa gunanya memanfaatkan Ran Ran? Apakah Lin Kingshan berpikir bahwa orang-orang dari keluarga Su Buta? Apakah dia berpikir bahwa orang-orang di kota Cubarat apakah kamu buta? Setelah merobek rakitnya, dia masih tidak bisa menahan amarah di hatinya saat dia mengutuk. Kemudian dia berkata kepada pengurus rumah tangga di sebelahnya dengan nada serius, Penatua Sui, segera pergi ke keluarga Su dan beritahu Lin Kingshan bahwa saya, Su Tian Hua, tidak akan pernah menerima aliansi pernikahan ini, dan saya tidak akan pernah menerima dia mencoba membodohi kita dengan memanfaatkan Ran Ran. Kecuali Lin Kingshan secara pribadi meminta maaf dan membawa bajingan kecil Lin Long itu ke sini, keluarga Su dan keluarga Lin akan memutuskan semua hubungan. Su Tian Hua sangat marah sehingga dia bahkan tidak peduli dengan kesopanan menulis surat. Logikanya, pengurus rumah tangga, Su Wei Yi, seharusnya segera melaksanakan permintaan pemimpin keluarga ketika dia sedang marah. Namun, Su Wei Yi merenung sejenak dan berkata, Pemimpin keluarga, saya khawatir ini tidak pantas. Apa yang tidak pantas? Su Tian Hua bertanya. Apa yang dilakukan Lin Long memang salah, tapi jika kita benar-benar berselisih dengan keluarga Lin, aku khawatir itu tidak baik bagi keluarga Su, kata Su Wei Yi. Apa maksudmu? Su Tian Hua menahan amarahnya dan memandang Su Wei Yi. Dia tahu bahwa perkataan Su Wei Yi bukan tanpa alasan. Akhir-akhir ini, informan keluarga Su kami di pasar telah mengirimi kami informasi. Kedua alkemis, Jian Lan dan Zhu Han, tampaknya menghormati Lin Long. Jika kami memutuskan semua hubungan dengan keluarga Lin, saya khawatir itu akan terjadi. Kedua alkemis itu akan melawan kita, kata Su Wei Yi. Apakah begitu? Su Tian Hua tiba-tiba terlihat sangat terkejut. Memang benar, meskipun para informan ini tidak memahami alasannya, itu adalah kebenarannya. Menurut tebakanku, Lin Long mungkin memiliki kekuatan yang kuat di belakangnya. Itu sebabnya alkemis Jian dan alkemis Suo sangat menghormatinya. Sepertinya inilah alasannya. Alasan mengapa Lin Long sangat tidak bermoral, lanjut Su Wei Yi. Jika memang begitu, Su Tian Hua segera mulai merenung. Meskipun dia sangat marah, Su Tian Hua segera menjadi sangat tenang ketika menyangkut keuntungan keluarga di masa depan. Bagaimanapun juga, kekuatan Zhu Han sendiri tidak bisa dianggap remeh, apalagi Jian Lan yang bahkan lebih kuat lagi. Dengan koneksi Jian Lan, menyinggung perasaannya hanya akan merugikan keluarga Su. Yang terpenting, bahkan seseorang sekuat Jian Lan sangat menghormati Lin Long. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya orang di belakang Lin Long. Jika mereka menyinggung orang seperti itu, hal itu mungkin akan membawa bencana bagi keluarga Su mereka. Karena itu masalahnya, saya akan menulis surat dan memberitahu Lin Qing Xian bahwa keluarga Su kita akan memikirkannya sebelum memberinya balasan. Setelah merenung cukup lama, Su Tian Hua akhirnya mengambil keputusan. Ini sama dengan secara diam-diam mengakui bahwa Lin Long memanfaatkan Su Ran Ran adalah sebuah kecelakaan. Alasan mengapa Su Tian Hua mempertimbangkan pernikahan tersebut adalah karena masih ada Zhou Mingzi, putra jenderal besar kota Angin Hitam. Tidak peduli kekuatan apa yang dimiliki Lin Long di belakangnya, dengan kepribadian Zhou Mingzi, dia pasti tidak akan mentolerir ini. Dia akan segera mencari masalah dengan Lin Long. Ketika saatnya tiba, dia akan mengetahui apakah Lin Long adalah naga atau ular. Dengan kata lain, belum terlambat untuk mempertimbangkan pernikahan ketika saatnya tiba. Juga, beritahu Ran Ran untuk tidak menimbulkan masalah bagi Lin Long nanti. N, kamu juga harus mengingatkan orang lain di keluarga Su yang mungkin menimbulkan masalah bagi Lin Long. Su Tian Hua, yang memikirkan sesuatu, berkata kepada Su Ye Li sambil mengambil penanya. Setelah itu, Su Tian Hua mengambil penanya dan mulai menulis. Kenapa, kenapa aku tidak bisa menimbulkan masalah pada pria itu, Lin Long? Kenapa kamu membatasi langkahku? Selain makian marah yang datang dari kamar kerja nona kedua keluarga Su, terdengar juga suara barang pecah. Situasi ini membuat para pelayan di luar kamar kerja mengerutkan kening, namun mereka tidak berani berkata apa-apa. Mereka mengenal Su Qingqing dengan sangat baik, dan jika mereka menghalanginya, kemarahan Su Qingqing pasti akan berpindah ke mereka. Mereka lebih memilih dimarahi oleh Nyonya daripada menderita kemarahan Su Qingqing. Saat ini, sebuah suara terdengar di telinga mereka. Kamu boleh pergi. Ketika mereka berbalik dan melihat bahwa itu adalah rindu tertua mereka, Su Ran Ran, wajah mereka langsung berseri-seri. Salah satu dari mereka buru-buru berkata, nona tertua, rindu kedua. Tanpa menunggu sampai dia selesai, Su Ran Ran melambaikan tangannya. Baiklah, aku mengerti. Setelah itu, para pelayan menghela nafas lega dan berjalan keluar. Sambil menggelengkan kepalanya, Su Ran Ran melangkah ke kamar kerja Su Qingqing. Saat dia masuk, Su Ran Ran melihat kamar kerja Su Qingqing yang semula indah dan rapi telah menjadi berantakan. Bahkan cermin Su Qingqing yang paling berharga pun telah hancur berkeping-keping. Qingqing, kenapa kamu menghancurkan barang-barangmu sendiri? Su Ran Ran berkata tanpa daya. Melihat Su Ran Ran muncul, Su Qingqing akhirnya berhenti. Wajah aslinya yang marah juga menjadi tenang. Kemudian, dia berjalan mendekat dengan ekspresi bersalah dan meraih tangan kakak perempuannya. Kakak, kenapa ayah tidak membiarkan kita membuat masalah pada pria itu? Ini, karena ayah sudah memberi perintah, kita hanya perlu melakukan apa yang dia katakan, kata Su Ran Ran tanpa daya. Sejujurnya, dia juga sangat tidak puas dengan perintah ayahnya. Namun, karena perintah sudah diberikan, dia hanya bisa menurutinya. Su Ran Ran tidak pernah melanggar perintah ayahnya. Namun, Su Qingqing berbeda. Su Qingqing adalah seseorang yang tidak takut pada apapun. Itu juga karena dia dihukum oleh ayahnya. Tidak, kakak, kamu harus memikirkan cara untuk memberi pelajaran pada orang itu, kata Su Qingqing dengan sengit. Baiklah, kakak perempuan akan mencoba yang terbaik. Mengetahui bahwa Su Qingqing pasti tidak akan senang jika dia mengatakan yang sebenarnya, Su Ran Ran hanya bisa mengatakan ini. Setelah menghibur Su Qingqing beberapa saat, Su Ran Ran pergi. Setelah Su Ran Ran pergi, alis Su Qingqing berkerut lagi. Meskipun kakak perempuannya mengatakan bahwa dia akan memikirkan cara, Su Qingqing tidak mempercayainya. Bagaimanapun, kakak perempuannya, Su Ran Ran, tidak pernah melanggar kata-kata ayahnya. Eh, bukankah masih ada saudara ipar, Su Ho Mingxi? Su Qingqing memikirkan sesuatu dan segera mengungkapkan senyuman. Meskipun Su Ran Ran belum menikah, dari sudut pandang Su Qingqing, pertunangan tidak ada bedanya dengan pernikahan. Setelah memutar matanya beberapa kali, Su Qingqing berteriak ke arah pintu, Xiao Yu, Xiao Hua, cepat bawakan aku merpati pos yang aku pelihara. Tak lama setelah ia memberi perintah, dua orang pelayan segera membawakan merpati pos yang selama ini ia pelihara. Melihat merpati pos, Su Qingqing langsung tersenyum. Idiot Sutian Hua, menurutmu apakah aku tidak punya cara untuk memberi pelajaran pada Lin Long itu? Su Qingqing menulis di catatan kecil bahwa Su Ran Ran telah diintimidasi dan membumbui detailnya. Kemudian, dia mengikatkan catatan itu ke kaki merpati pos dan melepaskannya. Tentu saja, Su Qingqing tidak tahu bahwa itu bukan karena dia pintar atau karena ayahnya tidak bisa menjaga hal ini. Ayahnya, Su Tian Hua, sengaja melakukannya. Lagi pula, jika Su Tian Hua atau orang lain dari keluarga Su yang menulis surat seperti itu, itu akan memalukan bagi keluarga Su. Namun, berbeda jika ditulis oleh Su Qingqing. Tiga hari kemudian, sekelompok kavaleri lapis baja hitam dari arah kota Angin Hitam membuat khawatir orang-orang di pasar kota Cusi, membuat pasar yang awalnya sangat sepi menjadi ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Usai membaca surat tantangan yang dipasang kavaleri baja di pasar, penonton langsung heboh. Datang dan lihatlah, putra jenderal besar kota Angin Hitam, Zhou Mingzi, telah mengeluarkan surat tantangan kepada Lin Long. Waktunya ditetapkan setengah bulan kemudian. Begitukah, aku sudah tahu bahwa Zhou Mingzi tidak akan bisa membiarkannya berbaring, tapi aku tidak menyangka dia akan datang secepat ini. Ini tidak bisa dianggap cepat. Jika itu aku, aku mungkin akan lari keesokan harinya setelah mengetahui bahwa tunanganku telah dianiaya. Surat tantangan sudah dikeluarkan, tapi saya tidak tahu apakah Lin Long berani menerima tantangan itu. Saya pikir ada kemungkinan besar dia tidak akan melakukannya. Meskipun Lin Long terlihat sombong, dia bukan orang bodoh. Dia bisa menggunakan trik untuk menang melawan Suranran, tapi dia tidak bisa menang melawan Zhou Mingzi sama sekali. Apa maksudmu? Zhou Mingzi telah mencapai puncak rajurit bela diri tingkat 9, dan ku dengar dia baru-baru ini maju ke ranah master bela diri. Apa? Guru bela diri? Zhou Mingzi sudah maju menjadi master bela diri. Itu benar sekali. Saya khawatir semua orang di kota Angin Hitam mengetahui hal ini. Hanya kota terpencil kita yang tidak mengetahuinya. Jika itu masalahnya, Lin Long tidak akan berani bertemu Zhou Mingzi bahkan jika dia punya 100 nyali. Titik. Xiao Dai, kenapa di luar begitu ramai? Lin Long bertanya sambil menatap Xiao Dai, yang baru saja kembali dari luar. Pengawal armor hitam kota Angin Hitam ada di sini. Xiao Dai berkata dengan agak muram. Oh, lalu kenapa kamu kembali begitu cepat? Pengawal armor hitam ini menyerahkan surat kepada pengurus rumah tangga. Saya mendengar bahwa pengawal armor hitam ini ada di sini untuk menyerahkan surat tantangan. Mereka mengatakan bahwa Zhou Mingzi, putra jenderal besar kota Angin Hitam, ingin menantang Anda, Tuan Muda. Tuan Muda, jika itu benar-benar terjadi, saya mendengar bahwa Zhou Mingzi telah maju kerana Master Beladiri. Xiao Dai berkata dengan cemas. Oh, jadi begitu. Lin Long mengangguk. Tuan Muda, apakah kamu tidak bersedia sama sekali? Melihat ekspresi acuh tak acuh Lin Long, Xiao Dai segera menjadi sedikit cemas. Bagaimanapun, kali ini berbeda dari sebelumnya. Kali ini, jarak antara Tuan Muda mereka dan pihak lain hanyalah sebuah dunia nyata. Dengan selisih sebesar itu, tidak ada peluang untuk menang. Apa yang perlu dikhawatirkan? Lagipula, kakek Kingshan belum mengirimkan pesan apapun. Mungkin mereka hanya mengatakan hal yang tidak masuk akal, kata Lin Long. Tuan Muda, bukan itu masalahnya. Semua orang yang kembali dari pasar mengatakan demikian. Oh, begitukah? Tapi kamu tidak perlu khawatir, mati kecil. Kapan aku pernah takut pada apapun? Kapan aku pernah kalah? Lin Long masih tidak khawatir sama sekali. Melihat Tuan Muda kemungkinan besar akan menerima tantangan itu lagi, Xiao Dai buru-buru berkata, Tidak, Tuan Muda, kamu tidak boleh pergi kali ini apapun yang terjadi. Selama bulan ini, kamu harus tinggal di rumah untuk Xiao Dai. Setelah mengatakan itu, kupu-kupu kecil memasang ekspresi penuh tekat seolah dia tidak akan menyerah. Jangan khawatir, Xiao Dai. Kali ini, Tuan Muda memiliki cara yang lebih cepat untuk meningkatkan kekuatannya. Pada hari tantangan, kekuatanku akan menyusulnya, kata Lin Long tak berdaya. Benar-benar, Xiao Dai mengangkat kepalanya dan bertanya. Tentu saja, Lin Long menganggup dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, suara lama pengurus rumah tangga datang dari luar, Tuan Muda Lin Long, kepala keluarga ingin Anda pergi ke ruang kerjanya. Tidak lama kemudian, Lin Long datang ke ruang kerja Lin Qing Shan. Setelah Lin Long duduk, Lin Qing Shan bertanya, Lama sekali, kamu pasti sudah mendengar tentang penjaga lapis baja hitam yang mengirimkan surat tantangan. Apa pendapatmu tentang masalah ini? Saya tidak punya pendapat apapun. Saya akan menerima tantangannya saja. Jawab Lin Long. Apa? Lin Qing Shan segera berteriak kaget, Zhou Mingzi ini sudah berada di alam master bela diri. Kamu sama sekali bukan tandingannya. Saat ini, Lin Qing Shan telah mengalami kesombongan Lin Long, tapi dia tidak menyangka akan sampai sejauh ini. Namun, saat ini, menurutnya, kesombongan Lin Long hanyalah sebuah bentuk kebodohan. Alam master bela diri, ini bukan masalah besar. Lin Long tersenyum. Kamu baru berada di tahap ke-8 dari Martial Warrior. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya? Lin Qing Shan mengerutkan kening. Saya tidak. Lin Long menggelengkan kepalanya terus terang. Jika tidak, mengapa kamu menerima tantangan itu? Lin Shan Shan tidak mengerti. Karena aku tahu bahwa dia akan menekan kekuatannya ke alam prajurit bela diri, maka aku bisa mengalahkannya. Lin Long berkata dengan serius. Apa yang membuatmu berpikir pihak lain akan menekan kekuatannya? Intuisi. Lin Long berkata dengan ringan. Intuisi. Mulut Lin Qing Shan bergerak-gerak, hanya berdasarkan intuisi, Anda berpikir bahwa pihak lain pasti akan menekan kekuatannya. Bagaimana jika pihak lain tidak menekan kekuatannya? Bagaimana jika pihak lain dengan kejam membunuh Anda di atas panggung? Setelah mengatakan ini, Lin Qing Shan berhenti dan berkata, Singkatnya, saya tidak bisa membiarkan Anda menerima tantangan pihak lain. Meskipun tidak menerima tantangan pihak lain akan menyebabkan keluarga kami kehilangan muka, dibandingkan kehilangan Anda, itu tidak signifikan. Kakek, aku minta maaf. Aku sudah meminta penjaga Zhang untuk membawa suratku ke penjaga lapis baja hitam. Para penjaga lapis baja hitam mungkin sudah pergi. Lin Long tersenyum. Apa? Ekspresi Lin Shan Shan berubah. Dia buru-buru berteriak ke arah pintu, Elder Liu, Elder Liu. Patriark, ada apa? Pengurus rumah tangga, Penatua Liu, buru-buru masuk. Para penjaga lapis baja hitam sudah pergi. Lin Shan Shan bertanya. Setelah melirik Lin Long di sampingnya, Penatua Liu berkata tanpa daya, Ya, saya baru tahu. Mendengar ini, Lin Qing Shan tiba-tiba menjadi sedikit putus asa. Baiklah, kamu boleh pergi. Setelah Penatua Liu pergi, Lin Qing Shan terdiam untuk waktu yang lama sebelum berkata, Lama, karena ini yang Anda inginkan, silakan saja. Namun, saya harap setelah krisis ini, Anda dapat memikirkan keluarga dan tidak bertindak sembarangan. Lagi pula, harapan masa depan keluarga ada padamu. Kakek, jangan khawatir. Lama-lama, aku tidak akan menganggap hidupku sebagai permainan. Lin Long menjawab dengan sangat serius. Itu bagus, itu bagus. Lin Qing Shan menganggup dengan lega. Kemudian, dia berkata, saya mendengar bahwa Anda menggunakan tangan naga melingkar dan keterampilan bela diri lainnya yang seharusnya tidak dapat Anda pelajari dalam beberapa hari terakhir. Saya pikir Anda pasti telah mempelajarinya dari mendiang ayah Anda, jadi saya menang, aku tidak menyalahkanmu. Tentu saja, jika kamu punya kebutuhan, kamu bisa memberitahuku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk memuaskanmu, seperti keterampilan bela diri atau ramuan. Bagaimana ini tidak hanya menyalahkan dia. Jelas sekali bahwa dia ingin memberikan semua barang bagus kepada Lin Long. Namun, ini sudah sesuai ekspektasinya, jadi Lin Long tidak keberatan. Setelah tersenyum, dia berkata, saya tidak membutuhkan keterampilan bela diri atau ramuan. Hem, yang saya inginkan sekarang adalah peta rincin Gunung Seni Beladiri. Peta Gunung Seni Beladiri. Kamu menginginkannya untuk apa? Ekspresi Lin Shan Shan tiba-tiba berubah. Gunung Seni Beladiri adalah tempat yang berbahaya. Meskipun berada di dalam perbatasan kota Cubarat, ada berbagai jenis ular berbisa dan binatang buas berkeliaran di gunung. Ini bukanlah poin utamanya. Poin utamanya adalah pemilik gunung ini adalah kepala keluarga Fang, Fang Fei Yang. Selain beberapa anggota keluarga Fang, Fang Fei Yang tidak mengizinkan orang lain masuk. Karena itu, tidak ada peta gunung Seni Beladiri di pasar. 34. Ada banyak ular berbisa dan binatang buas di sana, dan itu juga merupakan wilayah keluarga Fang. Jika keluarga Fang mengetahuinya, konsekuensinya tidak terbayangkan, tambah Lin Qing Shan. Akan baik-baik saja jika dia memiliki hubungan baik dengan keluarga Fang di masa lalu, tetapi sekarang berbeda. Kakek, aku tahu ini bukan tempat untuk jalan-jalan, tapi aku harus pergi ke sana agar apotekar Zuo memurnikan suatu jenis pil, kata Lin Long. Setelah hening beberapa saat, Lin Qing Shan berkata, Begitukah? Anda dapat memberi tahu saya apa yang Anda butuhkan, dan saya dapat mengambil risiko untuk membelikannya untuk Anda. Lin Qing Shan benar-benar tidak ingin Lin Long mengambil risiko di gunung Seni Beladiri. Kakek, jalur Seni Beladiri pasti penuh dengan kesulitan. Jika kamu harus bergantung pada orang lain dalam segala hal, bagaimana kamu bisa menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Lin Long berkata dengan serius. Setelah mendengar kata-kata Lin Long, Lin Qing Shan terdiam sesaat. Kemudian, dia tersenyum puas. Sepertinya aku semakin tua. Baiklah, lama, kamu bisa mengambil risiko sendiri, tapi ingatlah untuk berhati-hati. Kakek, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa, kata Lin Long. Saya tidak memiliki peta sekarang, tapi saya akan menggambarnya sendiri. Saya akan meminta seseorang mengirimkannya kepada Anda nanti, kata Lin Qing Shan. Terima kasih, kakek. Pada malam hari, Lin Long menerima peta yang telah digambar oleh Lin Qing Shan dengan kerja lembur. Petanya sangat detail, dan dia tidak bisa menahan senyum ketika melihat peta itu. Karena dengan peta ini, pada dasarnya dia bisa menemukan apa yang diinginkannya. Apa yang perlu ditemukan Lin Long bukanlah bahan untuk memurnikan ramuan, tapi binatang buas yang disebut binatang pemburu wajah. Seluruh tubuhnya adalah harta karun, dan yang paling berharga adalah ramuan batinnya. Alasan mengapa Fang Fei yang menyimpan binatang pemburu wajah di Gunung Seni Beladiri adalah karena ramuan batinnya berguna baginya. Ramuan batin jenis ini, dibuat dengan beberapa bahan berharga, dapat menyembuhkan penyakit tersembunyinya selama bertahun-tahun. Alasan mengapa Fang Fei yang tidak menyerang binatang buas itu adalah karena ia belum tumbuh sampai batas tertentu. Kedua, Fang Fei yang belum menemukan seorang alkemis yang bisa memurnikan pil semacam itu. Seorang alkemis yang bisa memurnikan pil semacam itu harus memiliki level yang lebih tinggi daripada Jian Lan dan yang lainnya. Jenis binatang buas ini sangat langka, dan bahkan lebih langka lagi dalam rentang kehidupan manusia. Dapat dikatakan bahwa binatang pemburu wajah seperti itu sangatlah berharga. Oleh karena itu, pada dasarnya tidak mungkin bagi Lin Long untuk meminta pil kepada Fang Fei yang. Bahkan jika Lin Long mengatakan bahwa dia bisa memurnikan pil semacam itu, Fang Fei yang tidak akan memberikannya kepadanya. Satu-satunya cara adalah dengan membunuhnya secara diam-diam. Alasan mengapa Lin Long menginginkan inti dari binatang pemburu wajah ini adalah karena intinya dapat digunakan untuk mengaktifkan keterampilan rahasia. Keterampilan rahasia ini dapat meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat dan membuatnya tidak takut terhadap ahli realem martial mentor. Tentu saja, skill rahasia ini memiliki efek samping. Namun, efek samping seperti itu tidak berarti apa-apa bagi Lin Long ketika dia dikelilingi oleh musuh yang kuat. Zhang Zi sendiri tidak bisa diandalkan. Belum lagi, Zhang Zi tidak bisa berada di sisinya sepanjang waktu. Terlebih lagi, jika Zhou Ming Zi tidak menekan kultifasinya, teknik rahasia ini pasti akan berguna dalam pertempuran melawannya. Oleh karena itu, keterampilan rahasia seperti itu sangat diperlukan bagi Lin Long. Oleh karena itu, dia harus pergi ke Gunung Seni Beladiri. Setelah mempersiapkan selama dua hari, Lin Long memulai perjalanannya ke Gunung Seni Beladiri. Dia tidak membawa Zhang Zi bersamanya. Sebaliknya, dia bepergian sendirian. Gunung Seni Beladiri mencakup area yang sangat luas. Lawannya adalah binatang buah seperti Ves Hunting Beast dan seniman Beladiri yang kuat seperti Fang Fei Yang. Oleh karena itu, membawa serta Zhang Zi hanya akan menjadi beban. Lebih baik dia pergi sendiri. Tentu saja, jika bukan karena kekuatan spiritualnya lebih kuat dari yang lain, perjalanannya ke Gunung Seni Beladiri hanya akan masuk ke dalam jebakan. Gunung Seni Beladiri berada dalam jangkauan kota Cuxi. Oleh karena itu, Lin Long sudah memasuki jangkauan Gunung Seni Beladiri di malam hari. Gunung Seni Beladiri terdiri dari beberapa gunung besar yang saling terhubung. Gunung-gunung ini ditutupi oleh tumbuh-tumbuhan yang subur. Bahkan pohon biasa pun membutuhkan setidaknya dua orang untuk memeluknya. Apalagi kabut di pegunungan sangat tebal, sehingga berjalan sendirian tidak ada bedanya dengan melempar batu ke sungai. Mustahil bagi beberapa orang dari keluarga Fang untuk melihat gunung sebesar itu. Oleh karena itu, Lin Long, yang baru saja memasuki Gunung Seni Beladiri, pertama-tama harus mengkhawatirkan ular berbisa dan binatang buas di dalamnya. Sebelum memasuki Gunung Seni Beladiri, Lin Long menaburkan bedak ke tubuhnya. Bubuk ini dapat membantunya menghindari ular berbisa dan binatang buas. Selain metode ini, Lin Long juga dapat mengandalkan kekuatan spiritualnya yang kuat dan pengalamannya bertahan hidup di alam liar pada kehidupan sebelumnya untuk menghindarinya. Dia hanya akan memburu mereka jika dia tidak punya pilihan lain. Namun, dia harus sangat berhati-hati saat berburu makhluk tersebut. Kalau tidak, akan merepotkan jika dia menarik perhatian Fang Fei Yang. Jika itu masalahnya, dia takut dia akan diusir bahkan sebelum dia melihat binatang pemburu wajah. Setelah memasuki Gunung Seni Beladiri selama satu jam, Lin Long benar-benar akrab dengan lingkungan di dalamnya. Bahkan ketika malam tiba dan cahaya di hutan sangat gelap, dia bisa mengandalkan kekuatan spiritualnya yang kuat untuk bergerak perlahan ke dalam. Inilah perbedaan antara seorang seniman Beladiri dengan kekuatan spiritual yang kuat dan seorang seniman Beladiri biasa. Dalam lingkungan berbahaya seperti itu, Lin Long dengan cepat menghabiskan beberapa jam. Sayangnya, meski sudah berjalan melewati separuh gunung, ia tetap tidak menemukan apapun. Selain ular berbisa dan binatang buas di dalamnya, dia tidak menemukan jejak baru dari binatang pemburu wajah. Lin Long banyak melihat jejak-jejak lama itu, seperti jejak kaki binatang pemburu wajah, jejak binatang pemburu wajah yang menabrak pepohonan di sekitarnya, atau bekas penggunaan tanduknya untuk menggali tanah di tanah. Sayangnya, jejak tersebut sudah terlalu tua. Menurut jejak ini, mustahil menemukan binatang pemburu wajah. Di gunung seni Beladiri, binatang pemburu wajah tidak diragukan lagi adalah binatang buas yang paling kuat. Binatang buas lain di dalamnya bukanlah lawannya sama sekali. Binatang pemburu wajah mempunyai tanduk yang keras dan tajam. Ini adalah senjatanya yang paling ampuh. Seniman Beladiri biasa tidak berani menghadapinya secara langsung. Ukurannya hampir sama dengan sapi, tetapi dengan empat kaki pendek, ia sangat fleksibel. Ini bukanlah bagian yang paling kuat. Bagian terkuatnya adalah lapisan pelindung kulit tebal di permukaan tubuhnya. Armor kulit seperti itu sulit ditembus. Dapat dikatakan bahwa Lin Long sedang menghadapi binatang buas yang sangat ganas. Namun, Lin Long tidak khawatir dia tidak bisa menghadapi binatang buas ini. Satu-satunya pemikirannya sekarang adalah menemukan binatang buas ini secepat mungkin. Selanjutnya, Lin Long mencari selama beberapa jam, tetapi dia masih tidak menemukan jejak baru dari binatang pemburu wajah. Dia bahkan tidak melihat satu orang pun dari keluarga Fang. Mungkin bukan di gunung ini. Berpikir demikian, Lin Long segera mulai mencari setelah istirahat sejenak. 35. Hingga tengah hari keesokan harinya, Lin Long masih belum menemukan jejak apapun dari Fast Hunting Beast. Saat dia memikirkan metode apa yang harus diambil, dia tiba-tiba mendengar suara-suara datang dari kaki gunung tidak jauh dari sana. Sambil berpikir, dia segera bersembunyi ke samping. Tidak lama kemudian, sekelompok orang yang tampak seperti kuli angkut muncul di hadapannya. Orang-orang ini membawa tujuh atau delapan kotak besar, dan ada sedikit bau busuk yang keluar dari kota-kota itu. Yang mengejutkan Lin Long adalah selain kota-kota tersebut, ada dua orang prajurit yang membawa sedan bambu kecil. Duduk di dalam sedan bambu adalah seorang wanita muda dengan riasan tebal. Selain orang-orang ini, ada empat prajurit. Meskipun mereka semua berusia empat puluhan, dua di antaranya adalah Master Beladiri. Orang-orang ini membawa perbekalan untuk Fang Feiyang dan yang lainnya. Jika dia mengikuti mereka, dia seharusnya bisa bertemu dengan orang-orang di gunung. Dengan pemikiran ini, Lin Long mengikuti di belakang orang-orang ini. Karena sulit menemukan binatang pemburu wajah di pegunungan, lebih baik mencari langsung orang-orang dari keluarga Fang di Gunung Seni Beladiri. Satu-satunya kekhawatiran Lin Long adalah dia akan bertemu terlalu banyak Master Beladiri dari keluarga Fang dan ditemukan oleh mereka. Lagipula, sudah ada dua orang di sini. Selain itu, orang-orang dari keluarga Fang di Gunung Seni Beladiri pasti lebih kuat. Jika dia benar-benar harus menghadapi mereka, satu Master Beladiri tidak akan menjadi masalah, tapi dua atau lebih akan merepotkan. Meski berbahaya, untuk mendapatkan inti binatang pemburu wajah, Lin Long tetap mengikuti di belakang mereka. Musuhnya pasti kuat, tapi masih ada peluang untuk bertindak sesuai situasi. Ketika mereka sudah setengah jalan mendaki gunung, sepertinya ada seseorang yang datang menjemput sekelompok orang ini. Itu adalah seorang pria muda dan seorang pria parubaya. Ketika si Lin Long melihat wajah pemuda itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini karena orang tersebut adalah tuan muda keluarga Fang, Fang Zheng, yang memiliki konflik dengannya di pasar hari itu. Setelah melakukan kesalahan seperti itu, Fang Zheng dilempar ke sini oleh Fang Fei Yang untuk merenungkannya. Fang Zheng masih terlihat seperti seorang sarjana yang anggun, tetapi dia tidak terlihat bersemangat seperti ketika dia kembali ke pasar. Kemungkinan beberapa hari terakhir ini tidak berjalan sesuai keinginannya. Tuan muda Sam Fang. Saat melihat Fang Zheng, orang-orang ini dengan hormat menyambutnya. Wanita itu pun buru-buru turun dari sedan bambu mungil untuk menyambut Fang Zheng. Hem, lumayan. Setelah melihat wanita muda itu, Fang Zheng mengungkapkan senyuman puas. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata, Baiklah, kalian terus maju. Saya akan menyusul kalian nanti. Tuan muda, apakah Anda ingin saya tinggal? Tanya pria parubaya yang datang bersama Fang Zheng. Tidak perlu, kata Fang Zheng tidak sabar. Pria parubaya itu tidak berani untuk tidak patuh, dan hanya bisa berkata, Tuan muda, berhati-hatilah. Kirimi kami sinyal jika terjadi sesuatu. Setelah itu, selain Fang Zheng dan wanita muda itu, sisanya melanjutkan perjalanan mereka. Setelah melihat ini, bagaimana mungkin Linlong tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kemungkinan besar Fang Zheng tertahan di sini, jadi dia meminta orang-orang ini untuk membantunya menemukan wanita seperti itu. Tentu saja, Fang Zheng pasti tidak berani memberitahu Fang Fei yang tentang masalah ini. Awalnya, Linlong masih dilema bagaimana menemukan titik terobosan. Sekarang Fang Zheng tiba-tiba muncul, dapat dikatakan bahwa dia tidak perlu membuang waktu lagi untuk memikirkannya. Sebelum orang-orang itu pergi jauh, Fang Zheng, yang sudah lama tidak bisa menahan diri, sudah mulai menyerang wanita muda itu. Nak, jika kamu melayaniku dengan baik, aku akan membiarkanmu menjalani kehidupan yang baik di masa depan, kata Fang Zheng sambil tersenyum bejat. Tuan muda Fang Zheng, ini bukan tempat yang bagus, kan? Wanita itu tampak malu-malu. Godaannya membuat Fang Zheng, yang sepertinya sudah lama berada di medan perang, semakin bernafsu. Ia langsung merobek pakaian wanita itu. Nak, apa yang kamu takutkan? Selain kamu dan aku, tidak ada orang lain. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Tuan muda Fang Zheng, sudah lama tidak bertemu. Suara yang tiba-tiba itu langsung membuat Fang Zheng ketakutan. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah suara itu. Kemudian, dia melihat Linlong muncul di hadapannya tanpa bisa dijelaskan. Tentu saja wanita itu juga ketakutan. Dia dengan cepat membungkus pakaiannya di sekeliling dirinya dan bersembunyi di samping. Saat melihat Linlong bukanlah hantu melainkan manusia, hati Fang Zheng menjadi tenang. Dia berkata dengan dingin, Linlong, apa yang kamu lakukan di sini? Fang Zheng telah melihat keahlian Linlong di pasar. Meskipun dia tahu bahwa dia bukan lawan Linlong, jika mereka benar-benar bertarung, Linlong tidak akan bisa mengalahkannya dalam waktu singkat. Dan jika Linlong benar-benar ingin melawannya di sini, itu pasti akan berakhir dengan kehancuran bersama. Di gunung seni bela diri ini, hasil dari kehancuran bersama kemungkinan besar akan dimanfaatkan oleh ular berbisa dan binatang buas. Oleh karena itu, dari sudut pandang Fang Zheng, meskipun Linlong lebih kuat darinya, gaul Linlong tidak akan berani menyerangnya dengan mudah. Itu juga karena dia tidak segera membunyikan alarm dan meminta orang-orang yang belum pergi jauh untuk kembali menyelamatkannya. Tentu saja, jika Fang Zheng tahu bahwa kekuatan Linlong telah meningkat pesat selama dia diseret ke sini untuk merenungkan kesalahannya, reaksi pertamanya pasti adalah mengaktifkan tabung bambu yang dapat mengirimkan sinyal paintball. Tidak banyak, hanya saja aku sudah lama tidak bertemu Tuan Muda Fang Zheng, jadi aku ingin bertemu denganmu. Linlong tersenyum tipis. Enyahlah, aku tidak punya hubungan denganmu, tegur Fang Zheng. Haha, itu bukan terserahmu, Tuan Muda Fang Zheng. Karena itu, Linlong sudah bergegas menuju Fang Zheng. Dia sangat cepat sehingga sebelum Fang Zheng sempat bereaksi, dia sudah sampai di depan Fang Zheng. Lalu, dia membelah wajah Fang Zheng dengan telapak tangannya. Dalam kepanikannya, Fang Zheng tidak punya waktu untuk mengaktifkan tabung bambu. Yang bisa dia lakukan hanyalah secara tidak sadar mengangkat tangannya untuk memblokir. Yang mengejutkannya, serangan Linlong hanyalah sebuah tipuan. Saat Fang Zheng memblokir, telapak tangan Linlong telah berubah arah dan dengan cepat menebas bagian belakang kepala Fang Zheng. Dengan bunyi gedebuk, Fang Zheng jatuh ke tanah. Perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Terlebih lagi, dengan serangan tiba-tiba Linlong, Fang Zheng bahkan tidak punya waktu untuk mendengus sebelum dia jatuh ke tanah. Saat melihat ini, ekspresi wanita itu berubah. Dia buru-buru berlari ke depan, tapi saat dia mengambil dua langkah, dia pingsan karena serangan telapak tangan Linlong. Setelah itu, Linlong membangunkan Fang Zheng di tanah. Setelah bangun, Fang Zheng mengetahui situasi di sekitarnya dan berteriak kaget dan takut, Linlong, apa yang kamu coba lakukan? Sederhana sekali, saya harap Tuan Muda Fang Zheng dapat membawa saya ke tempat Anda memenjarakan binatang pemburu wajah, kata Linlong dengan santai. Bermimpilah, Fang Zheng segera menolaknya. Oh, kalau begitu aku tidak akan menghadiri upacara. Karena itu, Linlong dengan santai mengetuk beberapa titik aku puntur Fang Zheng. Setelah itu, Fang Zheng langsung menggeliat kesakitan. Tidak lama kemudian, dia memohon belas kasihan, Linlong, tolong. Biarkan aku pergi. Dasar pengecut, kata Linlong dengan nada meremehkan. Dalam kehidupan sebelumnya, sebagai Kaisar Wu, dia memiliki banyak sekali sarana yang bisa dia gunakan. Cara yang dia gunakan sekarang bisa dikatakan paling lemah. Dia tidak pernah menyangka Fang Zheng tidak akan bertahan beberapa detik pun. 36. Setelah Fang Zheng menceritakan semuanya, Linlong akhirnya mengerti mengapa dia tidak bisa menemukan binatang pemburu wajah. Ternyata semuanya seperti dugaannya. Binatang pemburu wajah telah dikunci di dalam gua oleh Fang Fei Yang. Alasan mengapa binatang pemburu wajah dikurung adalah karena Fang Fei Yang baru-baru ini memberi makan binatang pemburu wajah itu beberapa daging binatang buas dan bahkan inti bagian dalam mereka. Karena inti dalam dan daging binatang buas mengandung banyak ki, binatang pemburu wajah harus berhenti makan dan mencerna energi setelah meminumnya. Pencernaan ini biasanya memakan waktu 5 hingga 6 hari. Untuk mencegah kecelakaan, Fang Fei Yang harus membatasi aktivitasnya. Pendekatan Fang Fei Yang secara alami adalah membiarkan binatang pemburu wajah tumbuh dengan cepat. Tidak ada yang salah dengan metode ini. Satu-satunya kelemahan adalah harganya terlalu tinggi. Lagi pula, daging binatang buas dan inti dalamnya tidak mudah didapat. Karena Fang Fei Yang bersedia membayar harga setinggi itu, itu menunjukkan bahwa dia sangat ingin mendapatkan inti dalam dari binatang pemburu wajah secepat mungkin. Situasi ini juga menunjukkan bahwa dia telah menemukan alkemis yang menyempurnakan ramuan tersebut. Dalam kehidupan sebelumnya, Lin Long tidak tahu kapan Fang Fei Yang mengambil inti dari binatang pemburu wajah. Dia hanya mengetahui dari orang lain bahwa dulu ada binatang buas di gunung seni bela diri Fang Fei Yang. Selain mengetahui tempat dikurungnya binatang pemburu wajah, Lin Long juga mengetahui dari Fang Zheng bahwa keluarga Fang memiliki empat orang yang menjaga gua tersebut. Adapun sang patriark, Fang Fei Yang, dia telah tinggal di rumah batu kecil tidak jauh dari gua. Situasinya sangat buruk. Lin Long ingin membunuh binatang pemburu wajah secara diam-diam dan kemudian mengambil inti dalamnya. Tampaknya gagasan ini mustahil. Setelah berpikir sejenak, Lin Long membuat rencana yang paling mungkin saat ini. Bisa dikatakan itu adalah sebuah lembah. Gua tempat face hunting bis dikunci berada di bawah salah satu sisi tembok gunung. Karena banyak bebatuan dan pepohonan di dekat pintu masuk gua, terlihat sangat tersembunyi. Tidak jauh dari gua, yang merupakan dataran tinggi di tengah lembah, rumah batu Fang Fei Yang ada di sini. Dapat dikatakan bahwa dia dapat mendengar gerakan besar apapun di dalam gua. Di antara kedua tempat ini terdapat area bebatuan yang luas. Jika orang luar ingin masuk ke dalam gua, mereka harus melewati bebatuan tersebut. Hampir tidak ada pohon di bebatuan ini. Dengan kata lain, begitu orang luar memasuki tempat ini, mereka akan mudah ditemukan oleh Fang Fei Yang. Meski begitu, Fang Fei Yang tetap meminta empat master bela diri dari klan Fang untuk menjaga tempat ini. Bahkan seseorang sekuat Lin Kingshan akan kesulitan memasuki gua tanpa ada yang menyadarinya. Bahkan lebih sulit lagi untuk membunuh binatang pemburu wajah dan mengambil bagian dalamnya karena binatang pemburu wajah tidak mau duduk diam. Jika dia tidak bisa membunuhnya dalam satu pukulan, pertarungan dengannya akan segera menarik perhatian Fang Fei Yang. Dapat dikatakan bahwa daerah ini praktis tidak dapat ditembus oleh Fang Fei Yang. Situasinya bisa dikatakan sangat buruk, namun untuk mendapatkan inti batin dari binatang pemburu wajah, meskipun itu adalah naga di kolam naga atau gua harimau, dia harus pergi. Tidak diragukan lagi, jauh lebih aman untuk bertindak di malam hari. Makanya, Lin Long memilih berakting di malam hari. Tak lama setelah malam tiba, ketika awan gelap menutupi bulan di langit, Lin Long mulai beraksi. Meski berjumlah empat, namun hanya ada dua pos pemeriksaan di jalan ini, dan masing-masing dijaga oleh satu orang. Bagaimanapun, orang selalu perlu istirahat. Saat dua orang sedang menonton, dua lainnya akan beristirahat. Pos pemeriksaan pertama berada di bawah rumah batu kecil, dan pos pemeriksaan kedua berada di dalam gua. Pos pemeriksaan pertama adalah Fang Ziyue, pria parubaya yang pergi bersama Fang Zheng untuk menjemput orang-orang hari ini. Sejujurnya, Fang Ziyue tidak setuju dengan pendekatan hati-hati Fang Fei Yang. Menurutnya, itu sedikit paranoid. Lagi pula, dengan Fang Fei Yang sebagai pemimpinnya, siapa yang berani memburu binatang pemburu wajah ini? Terlebih lagi, pastinya tidak lebih dari tiga orang yang mengetahui keberadaan binatang pemburu wajah. Namun, dia tidak berani melanggar perintah Fang Fei Yang. Namun, ketika Fang Fei Yang tidak bisa melihatnya, dia tentu saja tidak akan terlalu serius. Misalnya, sekarang tidak ada cahaya bulan sama sekali, Fang Fei Yang pasti tidak akan menyadari dia sedang malas. Namun, ia dengan cepat menemukan sesuatu yang tidak biasa. Terdengar suara langkah kaki tidak jauh dari situ. Siapa ini? Fang Ziyue berteriak dengan suara rendah. Ini aku. Suara yang merespons sangat familiar. Itu adalah suara Tuan Muda Fang Zeng. Tuan Muda, mengapa Anda kembali begitu terlambat? Untungnya, Sang Patriar percaya bahwa Anda pergi bersama Zian untuk mengejar binatang buas yang secara misterius masuk ke tempat ini. Jika tidak, Anda pasti akan dihukum malam ini. Fang Ziyue mengeluh dan berkata, Apakah kamu tidak melihat Zian? Pak Man Ziyue, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak melihat Pak Man Zian, kata Fang Zeng dengan suara bergetar. Bukan karena dia tidak melihat Fang Zian, tapi Fang Zian dijatuhkan begitu saja oleh Linlong yang menggunakan dia sebagai umpan. Aneh, jika Zian tidak melihatmu, kenapa kamu tidak kembali? Fang Ziyue merasa sedikit aneh. Dengan perhatiannya terfokus pada hal ini, dia mengabaikan gemetar suara Fang Zeng. Dia tidak menyangka begitu dia selesai berbicara, Fang Zeng yang hanya berjarak satu langkah darinya tiba-tiba membuka tangannya. Sejumput bubuk segera mengalir ke arahnya. Sebelum dia tahu apa yang sedang terjadi, Fang Ziyue sudah jatuh ke tanah dalam keadaan Linlong. Linlong, apakah ini baik-baik saja? Kamu dapat menghapus batasan pada aku sekarang, kan? Pada saat ini, pendiri berbalik dan melihat ke arah Linlong, yang bersembunyi di belakangnya, dan berkata dengan penuh semangat. Sejujurnya, semakin dia memahami Linlong, semakin dia merasa bahwa Linlong menakutkan. Pasalnya, Linlong sebenarnya tidak ditemukan oleh Fang Ziyue meski begitu dekat dengannya. Tentu saja, yang membuatnya merasa Linlong menakutkan adalah teknik dingin Linlong dan obat yang bahkan bisa melumpuhkan ahli Master Bela Diri dalam sekejap. Karena itulah dia dengan patuh mendengarkan kata-kata Linlong dan menaburkan bedak pada Fang Ziyue. Bagaimana orang ini mengetahui semua ini? Fang Zeng memiliki banyak sekali pertanyaan di dalam hatinya. Tentu saja dia tidak berani menanyakan pertanyaan seperti itu. Apa yang dia taburkan pada Fang Ziyue barusan adalah obat halusinogen yang sangat kuat. Bahkan seniman Bela Diri yang kuat di tingkat ke-9 dari Master Bela Diri mungkin akan jatuh cinta pada obat ini, apalagi Fang Ziyue biasa. Obat jenis ini baru muncul beberapa tahun kemudian di kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, pada tahap ini di benua mutian, mungkin tidak ada alkemis yang bisa memurnikan obat semacam itu. Karena itulah Linlong dengan tenang membiarkan Fang Zeng membuangnya. Linlong tidak bisa diganggu dengan Fang Zeng, yang sudah melihat metodenya sama berbisanya dengan ular dan binatang buas. Sebaliknya, dia langsung menamparkan bagian belakang kepala Fang Zeng dan menjatuhkannya. Aku akan melakukannya sendiri sekarang, Gumam Linlong pelan. Dia menyeret kedua orang yang tergeletak di tanah ke samping dan menyembunyikan mereka. Setelah berganti pakaian Fang Zeng, dia berjalan menuju gua tidak jauh dari situ. Sosoknya tidak jauh berbeda dengan Fang Zeng. Selain itu, dia secara khusus meniru postur berjalan Fang Zeng, jadi jika seseorang tidak memperhatikan, mereka tidak akan tahu bahwa orang tersebut bukanlah Fang Zeng. Meski begitu, saat dia berjalan ke tengah jalan, Linlong samar-samar merasa seolah ada tatapan yang menatapnya dari belakang. Selain itu, benda itu tetap menempel padanya dan tidak pergi. Untungnya, ketika dia mendekati gua tersebut, pemandangan samar-samar ini akhirnya menghilang. 37. Siapa ini? Begitu dia masuk ke dalam gua, sebuah suara datang dari dalam. Ini aku, Fang Zeng. Linlong berpura-pura berbicara dengan suara serak. Ya, Tuan Muda, apa yang kamu lakukan di sini? Orang di dalam agak terkejut. Meskipun ada cahaya lilin redup di dalam, Linlong kebetulan berdiri dalam bayang-bayang. Selain itu, dia mengenakan pakaian Fang Zeng, dan sosoknya mirip dengan Fang Zeng, sehingga orang di dalam tidak memperhatikannya. Tentu saja, ini juga terkait dengan fakta bahwa mereka pada dasarnya tidak mengalami kecelakaan apapun di sini dan saraf mereka mati rasa. Paman Zizen, ini anggur yang kubelikan untukmu. Silakan cicipi. Saat Linlong berbicara, dia mengeluarkan botol anggur kecil dan melemparkannya ke orang tersebut. Linlong sudah mengetahui nama dan hobi orang di dalamnya melalui Fang Zeng. Terima kasih, Tuan Muda. Fang Zizen, yang tampak berusia empat puluhan, melihat ke arah botol anggur yang terbang dan berkata sambil tersenyum. Siapa yang tahu saat dia menerima botol wine, sebuah benda di belakangnya tiba-tiba meledak. Reaksi Fang Zizen ini jelas lebih cepat dari Fang Zizen sebelumnya. Setelah mengutuk dalam hati, dia dengan cepat mundur. Meski begitu, ia tetap banyak menghirup obat yang bertebaran di udara. Begitu dia menghirup obat tersebut, dia langsung merasa pusing. Dia mengerti bahwa dia telah disergap dan hendak berteriak minta tolong. Namun, sesosok tubuh melintas di depannya, dan sesuatu yang terasa seperti kepalan tangan yang sangat besar telah menghantam kepalanya. Kemudian, dia pingsan sepenuhnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mendengus. Mengetahui bahwa Fang Zizen ini telah dibius, Linlong mengabaikannya. Sebaliknya, dia mengeluarkan kunci pintu besi dan masuk. Di dalamnya ada pintu besi yang sangat berat. Setelah membuka pintu besi, Linlong terus berjalan masuk. Sekarang, dia memegang obor di tangannya dan dapat melihat dengan jelas jalan di depan. Gua itu tidak dalam. Setelah berjalan beberapa saat, Linlong dapat dengan jelas merasakan aura binatang pemburu wajah. Dia meletakkan obor di titik tertinggi dan menggunakan penglihatannya untuk melihat ke dalam. Linlong samar-samar bisa melihat penampilan umum dari binatang pemburu wajah di dalamnya. Pada saat ini, binatang pemburu wajah dengan jelas mencerna berbagai energi di tubuhnya. Jika tidak, ia pasti akan menemukan Linlong yang menyerang. Melihat binatang pemburu wajah di dalam, Linlong mengeluarkan tas kecil dan membukanya. Di dalamnya ada sepotong daging hewan yang sepertinya telah diolah dengan cara tertentu. Kemudian Linlong melemparkan potongan daging itu ke depan binatang pemburu wajah. Potongan daging ini terlihat biasa saja dan tidak berbau banyak, namun memancarkan bau yang menarik perhatian binatang pemburu wajah. Benar saja, tidak lama setelah dilempar ke dalam, hidung face hunter yang tergeletak di tanah bergerak-gerak hebat. Setelah itu, ia membuka matanya. Setelah memastikan bahwa di depannya ada sepotong besar daging, pemburu wajah melihat ke depan dengan waspada. Setelah beberapa saat, ia berdiri dan berjalan ke depan daging. Setelah mengendus daging di tanah dengan hidungnya, pemburu wajah menelan daging itu dalam satu gigitan. Tampaknya ini merupakan makanan lesat yang sangat langka bagi pemburu wajah. Setelah memakan potongan daging tersebut, ia bahkan menjilat tempat jatuhnya daging tersebut. Setelah itu, face hunting beast, yang menunjukkan ekspresi kenikmatan yang luar biasa, berjalan kembali dengan kepuasan dan berbaring di tempat semula lagi. Namun, tidak lama kemudian, face hunting beast tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang sangat menyakitkan. Tidak hanya itu, ia juga berdiri dan mengeluarkan banyak hal. Untuk sesaat, bau yang sangat tidak sedap segera memenuhi seluruh gua. Linlong sudah mengenakan topeng yang dijahit siao dai untuknya sebelumnya. Alasan mengapa binatang pemburu wajah tiba-tiba mengalami situasi seperti itu adalah karena ia memakan potongan daging yang baru saja dilemparkan Linlong. Potongan daging itu dicampur dengan obat khusus. Setelah binatang pemburu wajah memakannya, situasi seperti itu akan segera terjadi. Alasan mengapa Linlong melakukan ini secara alami adalah untuk mengurangi efektivitas tempur dari face hunting beast. Melihat face hunting beast terkena serangan, Linlong segera bergegas mendekat. Baginya, waktu sangat berharga. Jika dia tidak menyingkirkan binatang pemburu wajah sesegera mungkin, begitu Fang Fei yang menyadari ada yang tidak beres dan bergegas masuk, itu akan merepotkan. Oleh karena itu, dia harus menyelesaikan pertempuran dengan cepat. Begitu melihat seseorang bergegas mendekat, binatang pemburu wajah, yang sudah merasa tidak nyaman, segera berteriak dan menundukkan kepalanya ke arah Linlong. Sayangnya, kecepatan dan kekuatannya dalam keadaan di area lebih lemah dari biasanya. Bagaimana itu bisa mengenai Linlong? Setelah Linlong menghindar, dia segera melemparkan awan bubuk ke arah binatang pemburu wajah. Binatang pemburu wajah tidak menyangka Linlong akan melakukan tindakan seperti itu. Karena medan yang sempit dan reaksinya yang lambat saat ini, ia langsung jatuh ke dalam perangkap Linlong. Efek obat ini tidak terlalu besar pada face hunting bis, namun merangsang mata face hunting bis, membuatnya tidak dapat melihat sosok Linlong untuk beberapa saat. Linlong tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Naga gila yang membuat malapetaka segera menyerang kepala binatang pemburu wajah. Bagian terlemah dari face hunting bis adalah kepalanya. Gerakan Linlong langsung membuat seluruh tubuhnya bergetar, dan sepertinya akan jatuh. Namun, binatang pemburu wajah adalah binatang buas yang ganas. Ia dengan cepat berdiri lagi. Namun, bagaimana Linlong memberinya kesempatan lagi. Naga gila yang lain lagi-lagi mendatangkan malapetaka menyerang kepala binatang pemburu wajah itu. Binatang pemburu wajah yang malang, karena perhitungan Linlong, ditambah dengan batasan medan, hanya berada dalam situasi pasif. Setelah dipukul oleh Linlong sebanyak dua kali, ia langsung roboh ke tanah seperti tumpukan lumpur. Dari awal lolongan binatang pemburu wajah hingga ia terjatuh, itu hanya dalam waktu singkat, lebih dari sepuluh napas. Siapa yang berani masuk ke gunung seni bela diri keluarga Fang? Pada saat itulah suara yang sangat marah datang dari luar. Jelas sekali, Fang Feiyang, yang berada di rumah batu kecil, menemukan bahwa situasinya tidak tepat. Linlong sudah lama berharap bahwa dia akan ditemukan oleh Fang Feiyang, tetapi saat ini, dia tidak terlihat gugup sama sekali. Sebaliknya, dia dengan tenang mengeluarkan belati dan langsung menusuk kepala binatang pemburu wajah itu. Inti dari binatang buas umumnya ada di kepalanya. Segera, Linlong mengeluarkan neidan yang sedikit hangat dari kepala binatang pemburu wajah. Neidan berwarna putih dan tampak jernih. Itu adalah inti dari binatang buas. Secara umum, itu sendiri dapat meningkatkan kekuatan seorang seniman bela diri, belum lagi dapat digunakan dalam ramuan dan aspek lainnya. Melihat inti batin ini, senyuman muncul di wajah Linlong. Setelah bekerja keras selama berhari-hari, akhirnya dia mendapatkan sesuatu. Saat ini, terdengar langkah kaki tergesa-gesa dari pintu masuk gua. Segera, seorang lelaki tua jangkung dan sedikit gemuk muncul di depan Linlong. 38. Siapa kamu? Fang Feiyang sangat marah. Namun, saat melihat wajah kekanak-kanakan Linlong, dia terkejut karena Linlong masih terlalu muda. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana pemuda seperti itu berani masuk ke dalam gua ini sendirian. Apakah dia tidak tahu bahwa dia adalah Fang Feiyang? Linlong dari keluarga Lin, jawab Linlong dengan tenang. Kamu Linlong? Fang Feiyang bertanya dengan heran. Meski jarang meninggalkan tempat ini, seorang teman dekatnya pernah menyebut Linlong, yang akhir-akhir ini menjadi sangat populer ketika ia mengunjunginya beberapa hari yang lalu. Oleh karena itu, dia tahu tentang pelanggaran hukum Linlong. Namun, dia tidak menyangka Linlong begitu melanggar hukum sehingga dia berani datang ke gua ini untuk berburu binatang pemburu wajah. Melihat binatang pemburu wajah yang mati di tanah, kemarahan di hati Fang Feiyang melonjak lagi. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk membesarkan binatang pemburu wajah ini. Dia bahkan akhirnya menemukan alkemis yang menyempurnakan pil itu setelah mengalami banyak kesulitan. Siapa sangka binatang pemburu wajah akan dibunuh oleh Linlong di saat kritis ini? Bukankah ini menyanyiakan seluruh usahanya? Meskipun dia dapat merebut inti dalam dari Linlong, karena sifat khusus dari pil tersebut, inti dalam tidak akan berguna jika tidak dapat digunakan untuk memurnikan pil pada hari yang sama. Karena sang alkemis belum tiba di kota Cusi, mustahil baginya untuk segera memurnikan pilnya. Dengan demikian, bisa dikatakan semua usahanya sebelumnya sia-sia. Saya Linlong. Linlong masih memiliki senyum percaya diri di wajahnya saat dia melihat Fang Feiyang di depannya. Baiklah, kamu cukup sombong, tapi sekarang, bahkan jika Lin Kingshan datang ke Gunung Seni Bela Diri, dia tidak bisa menyelamatkanmu, kata Fang Feiyang dengan marah. Bahkan jika dia mengubah tulang Linlong menjadi abu, dia tidak akan mampu memadamkan amarah di hatinya. Begitu dia selesai berbicara, dia segera ingin bergegas maju untuk menghadapi Linlong. Linlong secara alami melihat setiap gerakan Fang Feiyang. Melihat Fang Feiyang hendak bergerak, dia tiba-tiba berkata, Fang Feiyang, tidakkah kamu ingin penyakit tersembunyimu diobati? Mendengar perkataan Linlong, Fang Feiyang segera berhenti dan menatap Linlong dengan heran. Bagaimana kamu tahu? Pantas saja dia terkejut, karena tidak lebih dari tiga orang di seluruh kota Cusi yang mengetahui bahwa dia mengidap penyakit tersembunyi. Bahkan sahabatnya, Lin Quingshan, tidak tahu. Namun, Linlong tidak menjawab pertanyaannya. Saya dapat menggunakan inti dalam ini untuk memurnikan pil obat yang dapat menyembuhkan Anda, tetapi Anda harus membiarkan saya mengambil sisa inti dalam. Kamu bisa menggunakan inti dalam ini untuk memurnikan pil semacam itu. Hahaha, Fang Feiyang tertawa seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Bahkan orang terkuat di Cusi Zen, Jian Lan, tidak dapat memurnikan pil semacam itu. Dia benar-benar tidak tahu apa yang membuat pemuda ini berani mengatakan kebohongan seperti itu. Menurutnya, kebohongan Linlong hanya untuk mengulur waktu. Jika kamu tidak mencobanya, aku khawatir luka tersembunyimu tidak akan pernah bisa disembuhkan. Linlong menggelengkan kepalanya. Nak, menurutmu aku berumur tiga tahun. Bagaimana kamu bisa berbohong seperti itu? Fang Feiyang berkata dengan dingin sambil menatap Linlong. Apakah dada kananmu sakit akhir-akhir ini? Selain itu, kamu tidak bisa buang air kecil di malam hari, kata Linlong dengan tenang. Bagaimana kamu tahu? Ekspresi Fang Feiyang berubah drastis. Ini karena dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang lukanya yang tersembunyi. Cedera tersembunyimu sudah memasuki tahap akhir. Jika tidak diobati, tidak akan sembuh kecuali ada pil ajaib, kata Linlong lagi. Bisakah kamu benar-benar menyempurnakan pil semacam itu? Fang Feiyang tidak berani meremehkan Linlong lagi. Bagaimana aku bisa, Linlong, menganggap enteng kata-kataku. Linlong berkata sambil menatap lurus ke arah Fang Feiyang. Apa yang dikatakan Linlong bukanlah permainan anak-anak. Fang Feiyang mengutup dalam hati. Kamu jelas seorang anak kecil yang bahkan belum menumbuhkan rambutmu. Meskipun Fang Feiyang memikirkan hal ini, dia masih berkata, baiklah, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Jika Anda dapat menyempurnakan pil semacam itu, saya tidak hanya akan membiarkan Anda mengambil sisa inti, tetapi keluarga saya juga akan mengikuti. Kepemimpinan keluarga Lin di masa depan. Tidak realistis mengandalkan alkemis yang belum datang ke Cu Si Zen. Oleh karena itu, dia hanya bertaruh pada Linlong. Bahkan jika dia tidak berhasil, belum terlambat untuk menghukum Linlong ketika saatnya tiba. Baiklah, kalau begitu tolong hubungi alkemis Cu Si Zen, Zuo Han, kemari, kata Linlong. Panggil dia kemari. Fang Feiyang sedikit bingung. Karena saya tidak begitu tahu cara mengolah pil. Saya hanya bisa membimbingnya dari samping, kata Linlong. Sudut mulut Fang Feiyang bergerak-gerak saat mendengar kata-kata Linlong. Dia awalnya berpikir bahwa Linlong akan tahu cara memurnikan pil. Dia tidak mengira dia akan menggunakan metode seperti itu. Namun, karena dia telah memutuskan untuk membiarkan Linlong mencobanya, dia tentu saja tidak akan menyerah di tengah jalan. Baiklah, tapi alkemis Zuo tidak akan datang setiap kali kamu memanggilnya. Kurasa kamu harus tinggal di sini untuk waktu yang lama, kata Fang Feiyang sambil mencibir. Zuo Han, tidak sulit untuk memanggilnya. Kamu hanya perlu meminta orang-orangmu untuk memberikan namaku, kata Linlong. Kamu berbicara besar. Fang Feiyang mencibir lagi. Zuo Han mungkin tidak akan datang meskipun dia datang secara pribadi. Dia tidak percaya omong kosong Linlong. Saat ini, dia secara alami tidak akan memikirkan detail sekecil itu. Dia segera berkata, Linlong, aku harus merepotkanmu untuk tetap di sini. Ada pun inti batinnya. Jangan khawatir, aku tidak akan merusaknya, selah Linlong. Selama kamu tahu. Setelah mengatakan itu, Fang Feiyang mengabaikan Linlong dan berjalan ke sisi Fang Zixi, yang belum bangun. Dia mengetuk beberapa titik akupuntur Fang Zixi untuk membangunkannya. Ketika dia melihat orang di depannya adalah Fang Feiyang, Fang Zixi langsung panik dan berkata, pemimpin klan, seorang pemuda baru saja masuk ke sini. Baiklah, aku sudah menghentikan pemuda ini. Segera temui Fang Ziyue dan yang lainnya. Lalu, bawa anggrek kebahagiaan ungu milik keluarga ke pasar dan undang alkemis Zhuohan, kata Fang Feiyang. Anggrek kegembiraan ungu adalah bahan berharga untuk memurnikan ramuan. Fang Feiyang percaya bahwa Zhuohan pasti akan tergoda jika dia mengeluarkan anggrek kegembiraan ungu tersebut. Ada pun apa yang dikatakan Linlong barusan, dia tidak mempercayainya sama sekali. Saat ini, suara Linlong datang dari dalam. Fang Ziyue ada di pos pemeriksaan pertama. Saat ini, Fang Zixi secara kasar memahami situasinya. Dia berdiri dan berkata, saya mengerti. Lalu, dia segera keluar. Setelah melihat Fang Zixi pergi, Fang Feiyang sekali lagi mengalihkan pandangannya ke Linlong. Matanya dipenuhi kejutan. Ketika dia membangunkan Fang Zixi, dia sudah tahu bahwa Fang Zixi telah dibius dengan obat penenang yang kuat. Dia tidak tahu dari mana Linlong mendapatkan obat yang mematikan itu. Bahkan seorang master bela diri seperti Fang Zixi telah tersingkir dalam sekejap. 39. Fang Feiyang tidak menyangka Zhuohan akan datang secepat itu. Zhuohan bukan satu-satunya. Bahkan Jian Lan, yang jauh lebih kuat dari Zhuohan, ikut bersamanya. Fang Feiyang tercengang saat melihat mereka berdua muncul pada saat bersamaan. Ia tidak menyangka kalau pesona Valet Orchid miliknya sehebat itu. Yang lebih sulit dipercaya adalah mereka berdua menyapa Linlong terlebih dahulu sebelum menyapanya, pemimpin klan keluarga Fang. Bagaimana Linlong mendapatkan rasa hormat dari dua alkemis kuat ini? Apakah dia memiliki kekuatan yang lebih kuat di belakangnya? Pikiran ini terlintas di benak Fang Feiyang. Saat Linlong, Jian Lan, dan Zhuohan sedang memurnikan pil di dalam gua, Fang Feiyang mau tidak mau bertanya kepada Fang Zixi, yang berdiri di belakangnya. Zixi, bagaimana kamu bisa mengundang Tabib Jian dan Tabib Zhuoh ke sini? Aku juga tidak tahu. Pada awalnya, ahli pengobatan Zhuoh tidak terlihat senang ketika Ziyue dan aku mengeluarkan Anggrek Valet. Namun, ketika dia bertanya mengapa kami mencarinya saat ini, kami memberitahunya bahwa Linlong ada di sini dan dia langsung setuju. Dia tidak hanya setuju, tetapi dia juga sangat bersemangat. Bahkan Tabib Jian, yang bahkan tidak melihat ke arah kami, tiba-tiba meminta untuk ikut bersama kami, kata Fang Zixi. Itu benar, Fang Ziyue mengangguk. Apakah begitu? Meskipun Fang Feiyang mengatakan itu, dia sebenarnya sangat terkejut. Dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Jika dia mendengarkan Linlong sebelumnya, dia tidak perlu mengeluarkan Valet Orchid. Linlong benar-benar tidak dapat diprediksi. Mata Fang Feiyang berkedip saat dia melihat gua di depannya. Jian Lan dan Zhuohan sangat senang karena Linlong pada dasarnya mengajari mereka cara memurnikan pil jenis baru yang sebelumnya mereka tidak tahu cara memurnikannya. Ini mungkin kesempatan sekali seumur hidup bagi mereka, jadi bagaimana mungkin mereka tidak bahagia. Meski harus membayar mahal, mereka tidak akan ragu untuk terjun. Sekarang, di mata mereka, pemuda ini, Linlong, adalah seorang mentor dalam karir alkimia mereka. Di dalam gua, mereka berdua mendengarkan bimbingan Linlong dengan rendah hati. Mereka tidak berani membantahnya meskipun dia menyatakan ketidakpuasannya. Sebaliknya, mereka menganggukkan kepala seperti ayam mematuk nasi. Jika Fang Feiyang, yang berada di luar, melihat situasi di dalam, bola matanya mungkin akan rontok. Huh, apa kalian berdua mengerti maksudku? Api ini tidak boleh terlalu kuat. Huh, tidak boleh terlalu kuat, tapi kalian juga tidak boleh terlalu lemah. Dari waktu ke waktu, omelan Linlong terdengar dari dalam. Linlong duduk di atas batu untuk beristirahat setelah mereka berdua memiliki pemahaman dasar tentang situasinya. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak ingin mengungkapkan fakta bahwa dia adalah seorang alkemis, dia tidak akan bersusah payah memanggil mereka berdua. Di bawah bimbingan Linlong, keduanya akhirnya berhasil menyempurnakan pil yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit tersembunyi Fang Feiyang setelah beberapa jam. Sepertiga dari neidan binatang pemburu wajah digunakan untuk menyempurnakan pil ini, dan dua pertiga sisanya cukup bagi Linlong untuk mengaktifkan teknik rahasia itu. Ketika Fang Feiyang menerima ramuan dari Zhuohan, dia masih sedikit skeptis. Namun, setelah mengonsumsi ramuan tersebut, efek yang dihasilkannya langsung membuatnya gembira. Benar sekali, pil ini pasti bisa menyembuhkan penyakit tersembunyinya. Setelah seperempat jam, dia telah menyerap sebagian besar efek obat, dan ekspresi yang sudah lama tidak muncul di wajahnya muncul di wajahnya. Ahli kedokteran Jian, ahli pengobatan Zhuoh, Linlong, terima kasih banyak, katanya kepada Linlong dan yang lainnya dengan penuh rasa terima kasih. Jianlan dan Zhuohan saling berpandangan dan berkata kepada Fang Feiyang, Pemimpin klan Fang, ada sesuatu yang harus kami urus. Kami tidak akan mengganggumu lagi. Setelah mereka berdua pergi, Fang Feiyang berkata kepada Linlong dengan ekspresi bersyukur, Adik Lin, terima kasih banyak. Sejujurnya, meskipun alkemis yang dia undang sebelumnya pasti lebih kuat daripada Jianlan, dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan berhasil menyempurnakan pil ini. Oleh karena itu, dia secara alami sangat berterima kasih ketika Linlong dan yang lainnya berhasil menyempurnakan pil semacam itu. Sama-sama, namun, penyakit tersembunyimu belum sepenuhnya hilang. Kamu perlu meminum obat ini selama sebulan sesuai resep ini untuk menghilangkannya sepenuhnya. Linlong kemudian menyerahkan resep yang telah dia tulis sebelumnya. Setelah menerima resep, Fang Feiyang kembali mengucapkan terima kasih. Kemudian, dia berkata dengan hati-hati, karena adik Lin telah menyembuhkan penyakitku yang tersembunyi, tentu saja aku akan menghormati kata-kataku sebelumnya. Mulai sekarang, selama aku, Fang Feiyang, masih hidup, klan Fang akan mengikuti jejak klan Lin. Baiklah, aku menyukai apa yang kamu katakan, pemimpin klan Fang. Aku juga ingin mengatakan sesuatu. Selama aku, Linlong, ada di sini, tentu saja aku tidak akan membiarkan siapapun dari klan Fang menderita. Linlong mengangguk. Setelah mendengar kata-kata Linlong, Fang Ziwe dan yang lainnya, yang berdiri di sekitar, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan mulut mereka. Bagi mereka, kata-kata Linlong terlalu arogan. Namun, karena Fang Feiyang tidak mengatakan apapun, mereka tidak berani mengatakan apapun. Tentu saja, segalanya akan berbeda jika mereka mengetahui bahwa Linlong pernah menjadi kaisar Wu. Pada saat itu, Fang Feiyang berkata sambil tersenyum, karena penyakit tersembunyimu telah sembuh, tidak perlu tinggal di sini lagi. Aku ingin tahu apakah adik Lin berencana menjadi tamu di klan Fang. Menjadi tamu, tidak perlu untuk itu. Linlong menggelengkan kepalanya. Duelnya dengan Zhou Mingzi sudah dekat. Bagaimana dia bisa membuang waktu untuk hal seperti itu? Aku punya seorang cucu perempuan yang berusia 18 tahun. Meskipun penampilannya tidak setingkat di mana bulan dan bunga akan memerah karena malu, dia tidak buruk. Bagaimana kalau menjodohkannya dengan adik Lin? Tentu saja, tidak apa-apa jika dia tidak menikah. Istri utama, kata Fang Feiyang sambil tersenyum. Haha, pemimpin klan Fang, itu sikap yang bagus. Aku akan berkunjung saat aku ada waktu luang. Linlong langsung tertawa. Kakek, bagaimana kamu bisa menjodohkan Fang Yue dengan orang ini? Saat itu, sebuah suara terdengar dari luar rumah batu. Linlong menoleh dan melihat orang yang berbicara melangkah masuk. Orang itu tidak lain adalah Fang Zeng. Setelah disiksa oleh Linlong begitu lama, Fang Zeng secara tidak sengaja masuk angin. Setelah dibangunkan oleh Fang Ziyue dan teman-temannya, dia beristirahat di belakang. Dia baru bangun sekarang. Saat dia tiba, dia melihat kakeknya berbicara tentang menjodohkan saudara perempuannya dengannya. Bagaimana dia bisa menyetujuinya? Ketika Fang Zeng ditahan oleh Linlong, dia tentu saja tidak berani berbicara sembarangan. Namun, sekarang kakeknya ada di sini, dia tidak punya alasan untuk takut. Lebih jauh lagi, kakeknya telah menyebutkan perjodohan Fang Zeng dengan Fang Zeng. Seketika, dendam baru dan lama muncul di hatinya. Fang Zeng, apakah ini tempatmu berbicara? Melihat Fang Zeng menimbulkan masalah baginya, ekspresi Fang Fei yang segera berubah. Dia segera berkata kepada Fang Ziyue dan Fang Ziyue, bahwa dia segera kembali. Bawa dia ke balai pertobatan keluarga dan biarkan dia bertobat selama enam bulan. Mendengar itu, ekspresi Fang Zeng langsung berubah. Bertobat di aula pertobatan beberapa kali lebih parah daripada pertobatan di sini. Setidaknya, dia bisa bergerak bebas di sini. Mustahil baginya untuk meninggalkan aula pertobatan. Tidak, kakek. Fang Zeng buru-buru berteriak. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana bantahannya dibalas dengan hukuman yang begitu ekstrim. Cepat, bawa dia kembali. Fang Fei yang memasang wajah tegas dan berkata kepada Fang Ziyue dan teman-temannya. Melihat pemimpin klan mereka benar-benar marah, Fang Ziyue dan Fang Ziyue tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Mereka dengan cepat membawa Fang Zeng ke kiri dan kanannya. Setelah beberapa orang pergi, Fang Fei yang buru-buru berkata sambil tersenyum, Adik Lin, maaf atas rasa malunya. Alasan mengapa dia begitu setia kepada Lin Long bukan hanya karena Lin Long telah menyempurnakan pil obat yang dapat menyembuhkan penyakit tersembunyinya, tetapi juga karena jenis kekuatan yang telah ditunjukkan Lin Long sebelumnya. Bahkan Jian Lan dan Zhu Han sangat menghormati Lin Long. Bagaimana keluarga Fangnya bisa dengan mudah menyinggung kekuatan Lin Long? Uhuh, ini masalah kecil, kata Lin Long ringan. 40. Tanpa disadari, hari ketika Zhou Mingzi, putra jenderal besar kota Angin Hitam, akan menantang Lin Long semakin dekat. Selama periode waktu ini, penduduk kota Cusi secara alami mendiskusikan masalah ini. Meskipun orang-orang mencemoh Lin Long karena memprovokasi Zhou Ziming karena nafsunya terhadap seorang wanita, mereka tidak bisa tidak mengagumi semangat pantang menyerah Lin Long. Dia jelas tahu bahwa lawannya jauh lebih kuat darinya, tapi dia tetap menerima tantangan itu tanpa ragu-ragu. Selain Lin Long, mungkin tidak ada orang lain di kota Cusi yang memiliki semangat pantang menyerah. Tentu saja, orang yang baik hati melihat kebajikan dan orang bijak melihat kebijaksanaan. Dalam hati mereka, beberapa orang merasa tindakan Lin Long sangat bodoh. Zhou Mingzi baru tiba di kota Cusi sehari sebelum tantangan. Dari sini, terlihat bahwa dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada lawannya, Lin Long. Sebelum tiba di kota Cusi, Zhou Mingzi terlebih dahulu pergi ke rumah calon ayah mertuanya untuk memberikan penghormatan kepada calon ayah mertua dan ibu mertuanya. Setelah mengobrol sebentar, dia meninggalkan keluarga Su. Selama periode waktu ini, dia tidak pergi menemui Su Ran Ran. Tentu saja, Su Tian Hua juga ingin Su Ran Ran bertemu Zhou Mingzi, tetapi Zhou Mingzi langsung menolak. Menantu laki-laki ini pasti akan memberi pelajaran pada Lin Long yang tidak tahu malu itu sebelum bertemu nona Su. Kalau tidak, bagaimana saya bisa memiliki wajah untuk bertemu nona Su? Ini adalah kata-kata asli Zhou Mingzi. Setelah meninggalkan keluarga Su, Zhou Mingzi langsung pergi ke sebuah penginapan di Alun-Alun Pasar dan menginap di sana. Tidak lama setelah Zhou Mingzi menginap di penginapan, seseorang datang berkunjung. Tuan muda, ada seseorang di luar yang meminta untuk bertemu dengan Anda. Dia bilang dia adalah kepala keluarga Fang, Fang Fei Yang. Kata pelayan itu kepada Zhou Mingzi di kamar. Patriar keluarga Fang, Fang Fei Yang. Kenapa dia datang menemuiku? Zhou Mingzi sedikit terkejut. Meskipun reputasi ayahnya di seluruh kota angin hitam sangat tinggi, dia hanyalah putra ayahnya. Apalagi usianya masih muda. Meskipun dia sangat berbakat dalam seni bela diri, itu tidak layak dikunjungi oleh kepala keluarga besar. Meskipun hatinya sangat aneh, dia pasti tidak boleh kurang dalam etiket, jadi Zhou Mingzi segera keluar untuk menyambutnya. Setelah berbasa-basi di ruang tamu, pihak lain mengatakan sesuatu yang tidak dia duga. Tuan muda Zhou adalah seekor naga di antara manusia. Prestasi masa depan Anda pasti tidak terbatas. Jadi, kali ini, Tuan muda Zhou tidak akan mempersulit Lin Long, bukan? Apa maksudmu? Zhou Mingzi mengerutkan kening. Haha, meskipun Lin Long terlihat sombong, dia tetaplah orang baik. Aku khawatir apa yang terjadi terakhir kali benar-benar sebuah kecelakaan. Itu sebabnya aku cukup berani untuk memohon atas nama adik Lin Long. Aku harap Tuan muda Zhou bisa berhenti dan tidak mempersulitnya, kata Fang Fei yang sambil tersenyum. Elder Fang, aku tidak punya pilihan selain melakukan ini. Bagaimanapun, Su Ran Ran adalah tunanganku. Namun, karena Elder Fang telah memohon, aku akan melihat bagaimana keadaannya. Jawab Zhou Mingzi. Karena Fang Fei yang datang mengunjunginya secara langsung, dia pasti akan mempermalukan kedua belah pihak jika dia terlihat terlalu memaksa. Oleh karena itu, dia mungkin juga berpura-pura beradab. Baiklah, baiklah. Saya harap Tuan muda Zhou dapat memberi saya perhatian. Fang Fei yang akhirnya pergi setelah memohon berulang kali. Keluarga Fang sepertinya tidak akur dengan keluarga Lin di masa lalu. Mengapa Fang Fei yang secara pribadi datang memohon Lin Long? Mungkinkah keluarga Lin telah memberi manfaat pada keluarga Fang? Ang. Setelah memikirkannya, Zhou Mingzi merasa inilah satu-satunya kemungkinan. Namun, dia tidak mengambil hati masalah ini. Namun, sebelum dia bisa duduk, ada orang lain yang datang berkunjung. Kali ini, apoteker Zhuohan dan apoteker Jianlan, yang lebih tidak terduga adalah mereka berdua juga datang untuk memohon Lin Long. Mereka bahkan membawa dua pil berharga. Bagaimana Lin Long ini bisa membuat kedua apoteker ini memohon padanya seperti ini? Sudut mulut Zhou Mingzi bergerak-gerak. Kita harus tahu bahwa apoteker adalah spesies langka di seluruh benua langit campuran. Tidak apa-apa jika Zhuohan tidak mengatakan apapun. Bahkan ayahnya tidak dapat mengejar koneksi Jianlan. Namun, orang seperti itulah yang datang untuk memohon Lin Long. Jika Zhou Ziming adalah orang biasa, dia akan langsung mencabut surat tantangan tersebut. Namun, dia adalah putra jenderal kota angin hitam. Di bawah pengaruh ayahnya sejak ia masih muda, ia bertekad untuk menjadi seorang ahli yang dapat memimpin tiga pasukan dan memandang rendah semua sisi. Bagaimana orang seperti itu bisa mentolerir tunangannya dipermalukan dari belakang? Oleh karena itu, meski hatinya sedikit terguncang, Zhou Ziming tetap berpura-pura beradab. Setelah itu, kepala keluarga Lin, Lin Qingshan, secara pribadi datang untuk memohon Lin Long. Meskipun dia memiliki prasangka buruk terhadap keluarga Lin karena Lin Long, dengan dua kelompok orang di depannya, bagaimana mungkin Zhou Ziming berani memberikan wajah apapun kepada Lin Qingshan? Setelah mengobrol sopan dengan Lin Qingshan untuk beberapa saat, Lin Qingshan akhirnya mengirimnya pergi. Tentu saja, sikap Lin Qingshan dalam menantang Lin Long masih ambigu seperti sebelumnya. Untungnya, setelah Lin Qingshan, tidak ada yang datang mengunjungi dan memohon Lin Long. Jika tidak, Zhou Ziming sangat takut dia akan terguncang. Namun, permohonan orang-orang ini membuatnya penasaran dengan Lin Long. Dia penasaran siapa Lin Long ini hingga bisa membuat orang-orang ini memohon padanya. Untuk bisa membuat seseorang seperti Jian Lan memohon padanya, Lin Long ini jelas bukan orang biasa. Saat ini, Zhou Ziming sebenarnya sangat ingin bertarung dengan Lin Long secepatnya. Semua orang jenius suka berperang, belum lagi Zhou Ziming sudah lama tidak bertemu lawan yang bisa melawannya. Setelah meninggalkan penginapan tempat Zhou Ziming menginap, Lin Qingshan dan kepala pelayan yang datang bersamanya melepas topi bambu mereka. Pada dasarnya tidak ada matahari-hari ini, jadi memang agak aneh jika mereka berdua memakai topi bambu sebesar itu. Pada saat ini, kepala pelayan, Penatua Liu, berkata, Guru, tidak ada yang memperhatikan kami sepanjang jalan. Hem, itu bagus. Lin Shanshan mengangguk. Kali ini, dia tidak bermaksud memberitahu Lin Long bahwa dia datang untuk memohon Lin Long. Dengan kepribadian Lin Long saat ini, jika dia tahu bahwa dia datang untuk memohon Lin Long, dia benar-benar tidak tahu apa konsekuensinya. Meskipun Zhou Ziming ini terlihat sopan di permukaan, ada kemungkinan 80 hingga 90 persen dia tidak akan bersikap lunak. Kepala pelayan, Penatua Liu, sedikit khawatir. Saya berharap ketika saatnya tiba, dia bisa menekan kekuatannya. Lin Shanshan menghela nafas. Sulit untuk mengatakannya. Saya hanya bisa berharap keberuntungan Tuan Muda Lin Long lebih baik. Penatua Liu masih sangat khawatir. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan berkata, Jika memang ada bahaya, bagaimana kalau Anda mengambil tindakan sendiri, Guru? Tidak, Lin Kingshan segera menggelengkan kepalanya, tantangan semacam ini memiliki aturannya sendiri. Saya tidak bisa melanggar aturan ini karena alasan egois saya sendiri. Jika memang demikian, saya khawatir keluarga Lin kita tidak akan pernah bisa meningkatkannya. Kepala kita di kota angin hitam. Kalau begitu, kita hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Kata Penatua Liu tanpa daya. Setelah khawatir beberapa saat, mereka berdua melanjutkan perjalanan. Terima kasih telah menonton!